scouring lagi ya oke ya ini saya kasih linknya lah oh, lawan dia coba bisa nggak? nah ya, kita lihat ya? iya pak oke kita bahas ya ini level krisi orang usuh ya usuh itu dimana? Sumatera Utara Sumatera Utara tahun berapa? 2020 update lah ya update ya oke saya pengen anda nanti scriptnya ngambil kayak begini yang hidang juga kemarin udah ya, kemarin udah saya lakukan ini tapi agak tinggal sih ya tapi nggak sempurna-sempurna juga nanti anda bisa pakai yang library yang lebih aspan lagi yang lebih tinggi lagi kalau disini saya gambarin disini ya coba kita lihat disini implementasi pengenalan wajah secara real time untuk sistem absensi menggunakan metode pembelajaran deep learning ini ya dengan mustaka Open TV Open TV tinggal nyetitan juga Open TV ini missing linknya ya missing link jadi kalau kita ngomongin GST ya kalau kita ngomongin GST apa itu GST? GST? jaringan 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 Jaringan, apa tadi? Jaringan, saraf, siruan Jaringan, saraf, siruan Kenapa dibilang saraf? Karena ini kalau bahasa Inggrisnya apa tadi? Neural 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 ini dari kata neuron Neural Neural Nah, manusia itu punya kepala ya Nah, di dalam kepala ini ternyata ada namanya neuron Neural Ada namanya apa? Neural 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 Itu ibaratnya punya potensi Punya potensi untuk digunakan Punya potensi untuk digunakan Jadi ketika Anda learning Ketika apa artinya learning? Belajar Ketika Anda melihat wajah seseorang Ketika Anda mengingat sesuatu Maka neuronnya bekerja Yang bekerja siapa? Neural Neural Jadi kalau nanti Anda masih punya ingatan gak waktu zaman SMA? Masih punya ingatan gak wajah kepala sekolah waktu SMP? Itu kan disimpan di kepala kan? Ya Ada namanya otak besar atau kecil Nanti kita gak bicara kecil gitu ya Kita bicara tentang Neural Neural Jadi kalau neuron Kalau neuron Kalau neuron itu lagi bekerja Namanya apa? Learning Learning Nah, learning itu begini cara kerjanya Ini saya disini Ini satu neuron Satu neuron Satu neuron Satu neuron Kita bikinnya acak aja lah Nah, kalau dia lagi bekerja Maka dia akan Ada namanya koneksi ya Namanya apa? Koneksi antara neuron Ya, koneksi antara Jadi kalau Anda belajar nih Dia akan ada koneksi Nanti saya liatin videonya lah ya Nah, ini yang menunjukkan Adanya pengertian atau ingatan Ya Kalau Anda paham Ya, Anda paham Maka akan ada Secara Apa ya penjelasannya ya Itu ada hubungan Antara satu neuron Dengan neuron yang Baik Nah Kuncinya ada dua Buncinya Kuncinya ada di mana? Ada di konsentrasi Nomor duanya apa? Adanya pengulangan Adanya Pengulangan Jadi kalau dosen ngulang lagi Ngulang lagi Berarti Anda belum ngerti Kalau dosen ngulang lagi Berarti Anda pulang Konsentrasi Nah, jadi kalau Dia belajar ya Nah Dia ada koneksi Kalau Anda konsentrasi Maka koneksinya kencang disini Kalau diulang-ulang lagi Dia akan Tambah kencang disini Ya Oke Maka disini yang dikatakan Anda mengerti satu Ilmu gitu lah Satu mata kuliah gitu lah Disini akan ada Kinyatannya Nah, kenapa dibilang jaringan? Karena dia terkoneksi Antara satu neuron Dengan neuron ya Nah, kenapa dibilang jaringan? Karena mencoba meniru Bagaimana otak koneksi Dia bekerja Gitu ya Tapi saya Nah Tapi Ini dia sama kayak Test unlock gitu ya Itu mau Sama Test unlock itu Di dasarnya Test unlock tapi Dia bukan bagi deep learning Kayaknya dia Pasti pakai machine learning Nanti saya bisa lihat Ya benar Test unlock juga sama Jadi nanti ada dua Ada yang menggunakan Test machine learning Kalau pakai machine learning Dia mencari Apa namanya Fitur-fitur Yang akan digunakan Gitu Ya tadilah Tapi kalau pakai deep learning Dia nggak pakai Fitur lagi Nanti Nanti saya lihatin bedanya ya Tapi kita masih disini Masih di machine learning Nanti kita akan masuk ke Deep learning Oke Nah Apa tadi? Kita balik lagi Kesilip-silipnya orang usul aja ya Oke Ini ini apa? Implementasi Oke Oke begini ya Saya nggak sampai dati lagi ya Tapi Coba kita lihat disini Ini S1 benar? S1 ya Disini departemennya apa? Teknik elektro Tapi Elektronnya yang belajar Apa namanya? Yang belajar Kompisim ya Yang belajar informasi saya Oke Oke Ini full script ya 98 alaman ya Betul kan? Sudah ya Oke Ini tahun berapa? 24 Agustus 2020 98 alaman 98 alaman Tapi Oke kita lihat disini Kalau Anda baca disini Ini ada Space ticket mission Yang sedang kita bahas Kemudian ada deep learning ya Ini semua Consolution neural network ini ANN++ ini ya Ini pengembangan dari Artisan neural network ya Dia Nanti Nanti kita bahas lagi Ini lebih komplek lagi ya Nanti kita pakai ini Sebenarnya Kemudian Tapi dengan Bantuan titan Ini semua yang susah-susah Kita tinggal pakai aja Kita pakai Tensial flow Tadi Ini dengan google ya Kemudian nanti Kita pakai webcam ya Oke Ini sudah saya lakukan Dianas 2017 ya Oke Nah disini Ini nanti ada Harset sheet Ini buat ngambil image-nya Ini sebenarnya Kalau zaman dulu ya Ini ribet banget Oh tadi saya mau bilangin Missing link ya Open PC itu adalah Missing link-nya Belum ada ya Jadi kalau kita ngomongin JST Ya Kalau JST ditambah image Itu akan ketemu dengan Namanya Face Richard Mission Face Richard Mission Nanti image-nya disini Kalau zaman dulu Orang loading-nya Ya banyak lah Banyak bahasa pun bisa ya Tapi sekarang Fitan punya yang namanya Open PC ya Open PC Open PC Ini PC-nya itu Computer Vision ya Computer Vision Ya Computer Vision Jadi JST Dicampur image Ya Kita bisa bikin Face Richard Mission Ya Nanti JST-nya kita pakai Punya-nya google ya Apa tadi namanya Yang seru flow ya Ini semua bisa Kita lakukan ya Dan sudah saya Lakukan di angkatan 2017 Kita balik lagi ke sini Anda lihat konsepnya aja dulu ya Anda lihat konsepnya aja dulu Di sini Saya mau ngeliatin Di bab Sering main ke purpose Enggak Ya Dan kemarin Ya Coba kita lihat disini Saya belum bahas detailnya disini ya Kita belajar konsepnya aja dulu Ya Kita belajar konsepnya aja dulu Ini ya Ini Face Richard Mission ya Bisa ini anak global Ngambil ini sebagai Script Oke Saya belum masuk ke sini Saya pengen Itu neural Yang tadi saya gambarkan ya Oke Oke ini ya Ini sudah Kita masih di level Nol ya Kita di level nol ya Karena level satunya Di semester depan Tapi kita lihat dulu Gambaran Ini yang dimaksud dengan CNN ya Tapi saya skip dulu Masih jauhan ini Ya Oke Ini adalah image ya Ini berapa kali berapa ini image nya 60 60 60 ya 60 ya Di sini 3 maksudnya apa 3 3 Itu RGB nya Ada red green sama Nanti ini kita bahas Ini ke depan Kemudian Saya akan melihatin aja Apa namanya Datanya dia Outfit layer Kelangkatan 16 itu Saya minta Di sini nya Ada sih Tapi yang ini Kayaknya saya apa ya Ini yang tadi saya bilang ya Sensor flow ya Ini sensor flow Ini sensor flow punya google ya Ini google Membanding Sensor flow Buat deep learning disini Yang ini dikembangin lagi Menjadi Cerah Kalau cerah itu Di dalamnya ada sensor flow Kemudian kita pakai External webcam Tapi pakai Ini aja Sebenarnya bisa juga Oke Kemudian Oke Kita masuk disini Nah Yang jadi masalah adalah Hardware nya harus agak-agak Tinggi Hardware nya harus agak-agak Saya pernah ngerunting ini 17 jam Pakai pampus Pakai Fisi kampus Fisi kampus dari Jaman Yang diakademi kita Tapi yang di lab Kayaknya ada di lab Oke Ya Kemudian Nanti sebenarnya Lebih kepada GPU nya ya Kita menggunakan GPU Oke Jadi hadir Pengaruh Nah ini ya Soalnya pendukungnya Pakai Python Kemudian Lebih-lebihnya Kemudian Nah ini dia Ini yang pengen Saya sampaikan disini Ada pengumpulan Data Manusia itu Cerdas Karena bisa membedakan Wajah satu dengan Wajah yang lain Gitu ya Saya bisa bedakan Aldi dengan Aldi CN Dari wajahnya Salah satunya ya Nah tapi Bagaimana Cara Mata ini bekerja Gitu ya Itu yang jadi Ini sebenarnya Pengembangannya dari tahun 40-an 50-an lah ya Ya Tapi kita sudah sampai Di ujung Ibaratnya Kita yang menggunakan Label-label Yang dikembangkan oleh Orang-orang kayak Google Banyak Nah disini adalah Coba kita lihat Datanya Adalah Pengumpulan data Dilakukan melalui Proses pengumpulan Wajah Pengumpulan data Dilakukan melalui Proses pengumpulan Foto wajah Dengan sampel Mahasiswa teknik Elektro Angkatan 2016 Ya Jadi ini Angkatan 2016 ya Sampelnya berapa Sampelnya adalah Sebanyak 30 orang Ya Jadi yang namanya Facebook itu Itu pengumpulan data Secara gratis ya Kita naikin Foto-foto kita Itu jadi Datasetnya mereka ya Google Facebook Semua Instagram Ya Mereka Secara gratis Punya Mengumpulin data Ya Kalau kita mengumpulin data Satu-satu Ya Gak susah ya Nah Berarti disini Ide nya apa Ide nya adalah Pengen bikin sistem Yang bisa mengenali Wajah seseorang Ya Nah disini Diambil sampelnya berapa 30 orang Mahasiswa Dimana Masing-masing Mahasiswa Kita kumpulin 40 foto Yang berbeda-beda Kebayang gak Berarti ada berapa fotonya Ada 12 Ada 1200 Data ya Ada 2000 Instant ya Namanya instant ya Bukan data Set foto Set itu keseluruhannya Nah Ini yang dikatakan Sebagai Bagaimana kita mencoba Mengambil pola Dari Dari data Datanya apa disini Wajah Bisa ya Nah Ini nanti ada Ini ya Ini datanya macam-macam Ada data print Nanti wajahnya kayak gini Wajahnya kayak gini Nih Coba anda buka Youtube ya Saya mau kasih tau Angkatan 2020 Ya Sorry 2016 Uasnya Seperti ini Tapi yang kelas ini Eh sorry Itu mata kuliah GSC Uas Jaringan Larap Siruan Namanya Salah satu ini Mendera Mendera Ini angkatan 2016 Saya kasih Uasnya kayak gini Nah ini dia Ini campanya Uasnya kayak gini Ya Oke Ya Ini anak 10 Anak SE ya Betul gak Uas Jaringan Sarap Siruan 2016 Ya Di angkatan 2016 Oke Ya ini Ya ini Oke Bicen Coba Saya kasih Linia Ini Bicen How up Ini udah saya lakukan Di angkatan Akal Sebelum Jangan takut Cuma Nanti Tiap tahun Saya naikin Saya naikin Gitu Ya Sampanya banyak Loh ya Sampanya banyak Di Youtube Ini Ya Anda sudah Nginstall Vision kan ya Sudah ketemu Sama Gipeter Live Dia pakai Gipeter Notebook Seperti ini Nah ini Dia dikitnya Berapa 1 jam 35 menit Karena dia Dari scratch Dari 0 Ini Apa buktinya Kalau misalnya Menikah saya Biasanya Depannya Dia kasih foto Saya Biasanya Oh Salah Saya Ngambilnya Di Di Hats Saya Harusnya Dari Youtube Nah ini Mas Terry Ini Yang Ngambil Uut Skripsnya Tentang Polinom Regression Ya Saya Sudah ke Batam Dia Kerja Di Batam Anak S Tapi Anak S Ini Wasne Jadi Bocorannya Banyak Di Youtube Ya Betul Saya Kan S1 Itu Memahami Konsep Ya Memahami Konsep Kalau Anda Bisa Menjelaskan Berarti S1 S1 Itu Memahami Konsep Algoritma S2 Baru Menganalisa S3 Baru Sesuatu Yang Baru Gitu Ya Jadi Kalau Di Mana Kalau Di Youtube Banyak Lagi Apaan Tadi Kita Lagi Nyeri Siapa Sendra Kok Nggak Muncul Ini Beda Nyeri 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 Itu Enggak Itu Punya Dia Saya Ambil Oh Ini Ada Linknya Ya Oke Sorry Ini Link Videonya Sudah 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 Aka mana Aka mana Aka yang mana saya udah di take down sama dia ini siapa ini ini bukan maksimal saya ini lihat parokat kampus lain ini kalau mahasiswa masih saya anget ya dosen kayaknya ini ini jaman sebelum pandemi ya sudah ya sudah ini udah ketemu ya udah titik down ya ya sudah ini angkatan 2018 ini ya nantilah sudah ya mana tadi ini ya siandra ini ya jadi kita di awal ya iya coba nih kita kita tambahin ini kuahnya seperti ini lebih lagi ini kan baru NN ya nanti kata ini saya kasih sampai sampai CNN emang sengaja itu partijanya ini ya ini ande saya bikin anda paham ini ya oke ini ini foto dari ya formanya CSD kita mainin mainnya Oracle kita konsol jadi CSD kalau orang data mainin ya data main itu data base nya dari Oracle kita ubah jadi CSD karena kita mainnya tidak relasi ya ini datanya ini data frame ini yang dilihatin cuma 5 data awal doang yang dilihatin cuma 5 data awal ya oke ini 16 udah lumayan sih ya ini playlistnya juga ada sih lengkap ini ini ya sampai sini ya kalau disini belum masuk pada specific vision tuh baru ada tulisan tangan sama gambar-gambar tuh ini 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 nah ini 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 kodingan ini ini akhirnya itu dia memprediksi ini ini trainingnya yang saya bilang tadi yang butuh waktu berjam-jam ya saya balik lagi ke skripsi nya ini jam berapa sih 12.40 lebih lama ya tapi jam 1 kita ya tapi jam 1 kita ya satu jam lagi sudah ya oke nanti kita break lagi tadi gimana tadi ini tadi saya bukanya dimana tadi disini ya disini ya oh tadinya harusnya udah kebukanya ya sudah kita lihat ya 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 cerdasnya dimana ya kan kita kan kecerdasan buatan kan ya kecerdasan buatan ya cerdasnya gimana kalau dalam hal ini cerdasnya mampu bisa dapat membedakan ya dapat membedakan wah ya objek lah ya objek dalam hal ini adalah face ya face maka dibilangnya apa tadi face recognition ya face recognition oke saya mau ngeliatin apa yang dilakukan si apa tadi namanya sudah sudah kenalan belum kita tadi imam nanya imam ya ah dia kuliahnya dimana di usul ya fakultasnya apa teknik ya teknik elektro bagian informatika ya percaya nggak kalau nggak kita kalau kita main ke usul lah kita main ke usul kemudian fakultas teknik ini ini ya tentang program studi fakultas teknik ini ya oke coba kita lihat usul bisa nggak oke ya bukan nggak ini ya fakultas teknik ya oke mana dia prodinya prodinya ini ya prodinya ini ya prodinya teknik elektro prodinya teknik industri teknik fisio teknik kimia oh banyak juga ya ada studio nya juga oh dunia 3 juga dia bagusnya oke coba mana tadi tekniknya teknik apa tadi elektro elektro ya ya jadi kita harus masuk ke elektro nya ini ya ada link nya nggak ini ya oke kita masuk ke sini ya ini ya kita masuk ke sini ya ini dia sampai ya yang tadi bukan bukan ya itu oke saya mau cari apa tadi program studi saya kasih dosen tentang program studi sejarah isi isi oke ini ya ini kampusnya ini nih ini 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 konsentrasi nya ini ya ada terdapat 3 konsen apa aja teknik elektro teknik sistem komputer sama teknik berarti dia teknik mana sistem komputer SK berarti ya anak SK jadi kalau komputer itu ada 3 macam ya komputer itu ada 3 macam ada apa aja ada SI ada TI sama satu lagi apa SK S itu apa sih sistem informasi sistem informasi kalau TI apa TI teknik informasi ya sebenarnya nama yang cepat bukan teknik informasi kayak tapi cuma informasi namanya namanya apa informasi gitu satu lagi apa SK SK itu apa di sistem nah kalau sistem komputer ini yang ngoding-ngodingnya sampai ke ngoding hardware ya dan mikrocontroller ya itu ya berarti dia masuknya disini coba mana buksinya ya mana disini mana tadi oke coba kita lihat eh ucapan terima kasihnya ya oke oke ada gak disini ketua departemen gak ada ya ya anggap aja oke 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 ya kita lihat uju cobanya ya kita lihat uju cobanya ini kira-kira visible gak kalau dikerjakan sama anak global coba kita lihat ini skripsi full ini nah dikasih ini oke coba kita lihat ah datanya berapa datanya tadi oke oke ini tadi ya oke ini tadi ya oh bukan ini tadi ini ya oke saya ulang ya saya ulang kita pengen bikin apa disini kita pengen bikin eh sistem ya cerdas ya kita pengen aku bikin apa sistem ya cerdas cerdas cerdasnya disini apa dia bisa mengklasifikasi mengklasifikasi apa contohnya disini adalah wa wajah klasifikasi disini katanya adalah klasifikasi ya berarti disini kita ada ngajarinnya maksudnya ngajarin gimana disini ada foto kemudian kalau anda lihat disitu kelihatan gak nih fotonya nih kelihatan gak nih kelihatan gak nih kelihatan gak kelihatan gak dalamnya kelihatan juga nah oke ini ada namanya kan alih dahlan berarti nanti kita ngambil data ya datanya itu ada berapa tadi ada 30 mahasiswa dimana satu orangnya kita ambil berapa 40 wajah ya depan belakang gitu gimana gitu ya seperti itu kemudian nanti kita pecah menjadi namanya data latih sama data testing namanya apa data latih sama data testing nanti kita belajar ini ya oke kemudian nah ini ya ini adalah data aslinya kemudian nanti ada penambahan efek blur macam-macam ini ada kita rotasi macam-macam ya ini dilakukan sama Facebook juga kayak gini ya tapi saya belum detil aja tapi yang mau saya lihatin misalnya disini ya ini adalah flowchartnya ya flowchart dari penelitiannya oke kita lihat apa aja langkah-langkahnya yang pertama adalah mengumpulkan data wajah aja ini gak mudah ya ini saya bahkan nembak anak-anak eh angkatan 2020 kita ngumpulin datanya ya masalahnya adalah datanya mirip-mirip semua gitu ya karena kebanyakan yang saya dapat anak 2020 FI nya ya kebanyakan cewek gitu ya 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 harusnya saya ngambil ini juga agak balance ya datanya ya pengumpulan data kemudian ada data prevalence ini juga banyak prosesnya kemudian datanya kita pecah menjadi dua ada namanya apa ada data train sama ada data test nanti kita pelajarin ini kemudian kita masukin ke data trainingnya nah ini proses learningnya disini ya proses learningnya disini kita pakai CNN ya kemudian nanti kita bisa jadi nanti bayangkannya begini bayangkan bayangkannya anda sedang ngajarin anak kecil gitu ya mengajarkan mengajarkan anak kecil misalnya misalnya ada buah misalnya ya kalau ngajarin anak kecil buah itu gimana ini ada buah misalnya buah mangga gitu ya ada buah apel gitu ya ada buah apalagi buah pisang gitu ya disini obyeknya ada berapa ada 3 ya kita ajarin satu-satu kita liatin kan kita liatin kita liatin sampai nanti pada akhirnya misalnya ini kita ajarin selama satu minggu ya kita ajarin selama berapa satu minggu setelah satu minggu anak kecilnya kita tanya lagi ya kita tanya lagi dengan dengan varian yang baru itu termasuk buah yang mana gitu ya nah yang mau saya liatin selain ini ini proses ini yang diperlukan ya kita perlukan kamera kita perlukan laptop tadi speknya sudah saya tunjukkan kemudian kita butuh ini ya ini yang saya bilang tadi ini yang saya bilang tadi image-nya yang di sebelumnya tadi kemudian ini ini adalah di sebelumnya kemudian nanti ada banyak lagi saya nampai yang lain-lain nah ini yang susah nih ya ini pakai kuda ya ya kuda 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 itu iya itu dia punya ya oke ibaratnya hardware-nya ini nah ini persiapannya ya data awal berjumlah 40 setiap lah lalu dibagi menjadi 70% untuk data trim untuk data test ya oke kemudian ada proses ini nah ini yang mau saya liatin adalah kalau codingannya kita tinggal manggil-manggil aja ya tinggal setiap meter tinggal gampang lah enggak terjadi yang sulit memahami algoritmanya nah ini adalah percobaannya ya ini adalah percobaannya nah percobaannya ini harus terkait sama hardware-nya ya saya pernah uji coba satu satu settingan itu saya butuh 17 jam gitu ya hardware-nya kalau kita pakai GPU yang 6 CPU gitu ya GPU ya itu lebih cepat nah coba dilihat di sini ya kalau dilihat di sini ini masih kecil lah masih masih sebentar lah ya training timenya cuma 20 menit gitu ya 23 menit tapi dia menangnya di sini dia menangnya di jumlah layer-nya kalau saya kemarin pakai CGG oke ya ini enggak saya detilkan dulu nah nanti hasilnya 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 itu seperti ini gambarnya di sini ada contohnya jadi proses trainingnya hasilnya ini akurasinya ya ini saya sip aja oke ini kita masuk ke beberapa di sini keempat kemudian kemudian analisis ini ya ini adalah testingnya ini testingnya oke nah di sini ada berapa uji coba kalau kita lihat ya di sini jaraknya berapa 0,5 meter kemudian sistem ingat ya udah di train ini ya pakai CNN n kemudian kalau ini dia pakai algoritma yang lain ya lebih terhana ini ya artasi hasilnya coba kita bandingkan apakah ini benar maksimal iya aja ya ini adalah maksimal ya ini yang bikin kripsi ya oke jaraknya berapa 0,5 meter jari jarak 1 meter masih bisa ya kan 1 meter agak-agak jauh dia ya kemudian di sini jarak 1,5 meter ini sebenarnya pembandingannya algoritmanya ya yang satu pakai CNN yang satu lagi pakai algoritma yang lebih berhanal lah harkas kit passifier namanya ya kalau 2 meter gimana kalau pakai CNN masih dikenal ya masih dikenal tapi kalau pakai harkas kit 2 meter sudah nggak sudah nggak kebaca ini ya sudah nggak dikenal jarak 2,5 meter udah nggak dikenal jarak 3 meter masih dikenal oke ini jaraknya ya ini jarak 4 meter ya ini ini contoh skripsi yang dilakukan seperti itu kemudian arusnya ada juga ya ini ya ini ya ini aduji coba menghadap kamera aduji coba ke samping ya jadi ada algoritma yang yang hanya bisa mengenali kalau wajahnya depan sini aja ya di sini pakai CNN konekhan kita bisa pakai kalau dia ngadep kiri juga bisa 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 ini wajahnya wajahnya enggak dikenal ya tampilan halo pengenal wajah yang tidak ada ya berarti bener ini nggak dikenal dong bisa juga lebih dari dua ya jadi ini ada dua orang dia bisa dikenali langsung ya ini ini ada namanya hard casket ya jadi dia akan berdeteksi wajah dulu ya jadi nanti dia akan lokasi kalau kalisir ya Oh ini wajah ini wajah itu sebenarnya setnya agak panjang nah ini ya oke oke udah dikenalkan udah digajarin nah ini yang masih pakai masih pakai desktop ini ya ke desktop dia pakai tinker ya teker ini kalau di java itu stringnya lah ya teker ini teker ya Oke bisa juga pakai apa ya Oke ini kayak gini aja ya ya sistemnya seperti ini aja ya tampilan utama GUI jalankan program pengenal wajah seperti ini ini ya jadi dia cuma basicnya desktop aja oke basicnya desktop aja kemudian nanti bisa disimpan ya hasilnya bisa ada waktunya jamnya berapa gitu ya jadi nanti saya bisa bikin upten pakai upten wajah ya gitu ya pakai HP itu ya pakai gambar itu nah tadi yang saya bilang gimana sistemnya yang ada bikin Hai nanti yang catatan saya pakai mobile ya hasilnya ada beberapa libri économ-nya ya ada beberapa leblin digunakan ya ada beberapa nih Earlin digunakan yang saya tahu ya yang saya tahu mentally adapt itu adalah algoritma yang digunakan yang namanya k 무대 Hai nama liburinya training nama liburinya ya nah ini dia ini ya ini ya anda bisa install ini kalau pakai ini kita gak usah bersusah-susah payah mencari 40 gambar gak perlu, 50 kita miring-miringin kita macam-macamin disini ada algoritma tambahannya lagi disini cukup menggunakan satu foto bisa membedakan wajah orang ya, saya gak? ya, saya ke depan ya nah sebenarnya kalau mau saya ke depan nah nanti ya kalau deskripsi itu ada dua macam ya kalau anda, ibaratnya gini ya yang saya pelajarin itu itu adalah bagian dari CS bagian dari CS, jadi kalau orang komputer orang computing ya jadi kalau orang komputer itu dibilangnya orang computing orang computing itu ada ada lima macam tapi sekarang ada tambahan ternyata kemarin saya cek ternyata ada tambahannya dua ya yang nomor enam itu adalah data science sorry ini ada data science ternyata yang satunya lagi adalah cyber security ternyata ya cyber security ini tambahan dua ini ya tambahan dua nah, yang kita pelajari sebenarnya yang masuk ke sini ya apa namanya, pengembangan dari yang ini adalah computer engineering yang ini SK ya sistem komputer kemudian disini ada CS disini ada SE disini ada SI disini ada TI nah, orang TI itu yang ini orang SI itu yang ini kalau orang SK itu yang ini komputer engineering nah, dia ngoding-ngoding sampai ke microcontroller ke hardware-nya nah, orang TI itu ada berapa? ada CE sama ada SE kalau ada ngoding-ngoding pakai PHP pakai Java itu namanya SE apa ini? software engineering software engineering yang saya ajarin algoritma, hitung-hitungan macem-macem itu namanya CS apa CS? computer science ya jadi seperti itu urutannya seperti itu oke ya, jadi sebenarnya anda itu lebih ke sini kedua sama ketiga nah, jadi kalau misalnya ngambil SE ya, bikin mobile macem-macem gitu ya tapi ini bisa digabungin nih yang saya bilang ya jadi kelasa foreign engineering apa? bisa database database disini ya bisa main web gitu ya main Java macem-macem disini kalau komentar saya bisa apa? main machine learning disini main open PC ya bisa juga main deep learning nah, yang tadi saya katakan sistem seperti ini mana tadi sistem ya? mana tadi sistem ini ya nah, ini udah gabungan antara CS sama SE gitu ya CS sama SE kalau ini katakanlah SE-nya ini masih ini udah CS juga ya di flirting adalah CS-nya gitu ya ini gitu ya kalau ini anda ajukan ke Pak Rahmat ya kalau ditolak bilang saya ya bilang aja ini dijual juga bisa ya ini dijual juga bisa nanti saya bisa bantu disini kita bisa main di face recognition oke gitu ya jam berapa sekarang? masih lama ya? oke nah oke yang dari UI udah kita bahas dulu tadi belum ya? oke coba kita kita lihat ininya deh kita lihat jurnalnya atau saya masuk ke materi yang ada di ini aja deh oke ya saya bahas ini deh sekarang 30 menit lah ya kita selesai jam berapa? 12.45 apa 12.30? apa jam 1? jam 1 jam 2 jam 2 jam 2 jam 3 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 silahkan anda lihat materi yang saya up di LMS itu saya ambil dari ebook yang groking ya kita bahas dikit-dikit kalau tadi saya ngawur aja ngomongnya kesana-kesini sekarang kita coba masuk ke materi yang ada disini oke ya oke ya silahkan ini sudah ada di LMS ya sudah di LMS ya tadi buku saya sudah dibalikin dong itu sudah menghasilkan master berapa orang sudah menghasilkan serjanya berapa orang buku ini oke kita masukin aja ya jadi kalau ditanya Pak Juha kalian ngajarin apa? machine learning nanti kalau ada yang bilang katanya belajar kecepatan buatan kenapa belajarnya tentang machine learning karena machine learning adalah bagian dari tadi yang masalah ACM mana ACM ya ini ya ini ya ini adalah association harusnya ada di sini saya pernah dapat di sini ya ini sebenarnya anda itu di sini orang komputer itu orang computing ini ya orang komputer wah ah mana ya port console history gimana ya buat ICM ini organisasi alim tinggi di komputer terima kasih 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 jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke terima kasih 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 di sini terima kasih berarti terima kasih 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 kita terima kasih 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 terima kasih